Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas cara mengatasi pemborosan baterai dari aplikasi layanan Google Play pada HP Xiaomi. Nah untuk caranya, disini silahkan kalian buka aplikasi setelan. Kemudian pada bar pencarian di setelan ini, kalian cari yang namanya Diagnostik. Selanjutnya, kalian pilih yang pertama yaitu Diagnostik untuk privasi. Lalu disini kalian pilih penggunaan dan Diagnostik. Kemudian kalian matikan saja fitur ini. Ini adalah fitur dari layanan Google Play yang selalu berjalan di latar belakang, sehingga membuat penggunaan RAM dan juga penggunaan baterai di HP-nya menjadi boros. Fitur ini berguna untuk mengirimkan beberapa informasi device kepada pihak Google, sehingga Google dapat men-tracking device yang kita gunakan, yang tujuannya agar Google dapat mempelajari dan juga memberikan update yang lebih sesuai untuk pengguna HP-nya di masa yang akan datang. Kemudian jika sudah, kita kembali. Kemudian disini kalian buka lagi penggunaan dan Diagnostik yang ada pada HP Xiaomi. Lalu fitur ini juga kalian matikan. Ini adalah fitur penggunaan dan Diagnostik dari ROM UI ataupun ROM Xiaomi HyperOS, yang fungsinya juga sama seperti Diagnostik pada Google Service tadi. Nah jika sudah, kita keluar saja dari aplikasi setelan. Kemudian kita buka aplikasi Google Play Store. Kita pilih logo akun yang ada di kanan atas. Kemudian disini kita pilih bantuan dan masukan. Lalu kalian pilih menghapus aplikasi di perangkat. Kemudian pilih ketuk untuk membuka setelan aplikasi. Nah setelah itu kita pilih titik tiga yang ada di bawah. Kemudian pilih tampilkan sistem. Lalu sekarang kita cari aplikasi yang bernama layanan Google Play. Nah disini kita pilih paksa berhenti untuk layanan Google Play-nya. Jika forklose seperti ini, kita buka lagi bantuan dan masukan. Kemudian ketuk untuk membuka setelan aplikasi. Kemudian kita cari layanan Google Play lagi. Nah sekarang kita pilih penyimpanan dan caca. Lalu kita pilih hapus caca. Lalu pilih penggunaan baterai aplikasi. Dan disini kalian pilih dibatasi. Nah pada step ini, mungkin sebagian dari device Xiaomi yang kalian gunakan, kalian tidak bisa memilih untuk membatasi penggunaan baterai di aplikasi layanan Google Play ini. Ini tidak masalah jika kalian tidak bisa menonaktifkan ataupun membatasi penggunaan baterai pada aplikasi layanan Google Play-nya. Step ini bisa kalian abaikan karena inti dari tutorial yang saya bagikan ini adalah kalian matikan diagnostik pada layanan Google Play-nya. Karena itulah penyebab pemberosan baterai dari aplikasi layanan Google Play pada HP Xiaomi. Nah jika memang device Xiaomi kalian bisa kalian ubah untuk pembatasan baterai di aplikasi layanan Google Play-nya, maka kalian ikuti saja seperti yang saya bagikan di dalam tutorial ini. Yaitu dengan membatasi penggunaan baterai pada aplikasi layanan Google Play. Lalu jika sudah, kita kembali. Kemudian di sini kalian bisa pilih aplikasi Google. Kemudian pilih penyimpanan dan caca. Lalu pilih hapus caca. Selanjutnya pilih penggunaan baterai aplikasi. Lalu di sini kalian pilih dibatasi. Kemudian kembali. Kalian pilih Google Play Store. Lalu pilih penyimpanan dan caca. Kemudian pilih hapus caca. Lalu pilih penggunaan baterai aplikasi. Kemudian kalian pilih dibatasi. Begitu juga untuk beberapa aplikasi Google lainnya, kalian juga bisa membatasi penggunaan baterai aplikasi seperti di dalam tutorial ini. Untuk aplikasi Google yang kalian rasa dapat menyebabkan pemborosan baterai. Nah beginilah cara mengatasi pemborosan baterai pada aplikasi layanan Google Play pada HP Xiaomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.